Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan Sebuah tutorial tentang Cara membuat ID card menggunakan Adobe Photoshop CS3 Dan kebetulan saya akan Mencoba menjelaskan secara sederhana Step by step Untuk itu Anda harus mempersiapkan dulu Aplikasi ada Photoshop CS3 Atau boleh juga ada Photoshop yang lain CS yang lebih tinggi Dan kalau Anda mau mendownloadnya Saya telah menyediakan pada Deskripsi video ini Disitu ada alamat tinggal unduh disitu Dan saya mengucapkan terima kasih banyak jika teman-teman bersedia Mengklik tombol subscribe Dan juga tanda lonceng Agar kami dapat membuat konten-konten Yang lebih bermanfaat dan lebih menarik Tentunya saling kita berbagi Itulah visi saya dan misi saya Seperti itu marilah kita langsung ke TKP Marilah pertama-tama Marilah kita buka Ada Photoshop CS3 Boleh juga membuka Ada Photoshop CS di atasnya Oke kita klik File Ya Nanti kita klik file Klik new Pada name ini kita tulis kartu nama Preset Custom Dengan width Atau ketinggiannya ini 8 Lebar 8 cm Dan panjangnya ini 12,5 cm Maka akan muncul Tampilan lembaran kertas seperti ini Lanjut Kita buka open Kita ambil file gambar Untuk background Disini saya mengambil gambar Gunung ya Gunung Puji Yama Kalau tidak salah Kalaupun salah Harap dimaafkan Lalu gambar ini Kita masukkan Kita tarik Kedalam Layar Yang blank tadi Maka muncullah gambar Seperti ini Sekarang kita atur Sehingga menutup Semua area Lokasi Yang akan kita buatkan Menjadi Kartu nama Atur posisi Dengan sebaik Baiknya Oke Langkah selanjutnya Adalah kita akan membuat Variasi Untuk Kartu ini Kebetulan Kita menarik Rentangel Garis kotak Akan muncullah Seperti ini Jadi kita akan melihat Bagaimana bentuk Kartu yang akan kita buat Disini akan saya tampilkan Contoh yang pernah saya buat Kita akan lihat Nanti kita akan membuat Seperti Kartu yang sudah saya buat Jadi nanti kita akan buat Seperti ini Seperti ini Jadi Kartu yang ada sekarang ini Akan kita buat Persis seperti itu Jadi sudah diberi warna Untuk Top Sekarang kita klik CTRT Kemudian ambil Nah ini yang ada di atas Dan kita tarik Kita tarik Salah satu garis Sehingga membentuk garis lengkung Seperti ini Lalu kopikan Ya kita kopikan Kemudian klik CTRT Kemudian diputar 180 derajat Kita tarik ke bawah Nah jadi sudah ada Dua Hiasan Untuk atas dan bawah Sekarang gambar yang Kita masukkan pertama Kita sesuaikan Sehingga menutupi Bagian-bagian yang Masih blank Atau masih kosong Langkah selanjutnya adalah Kita akan membuat Gambar ini Menjadi Lebih Apa namanya Kurang transparan Ya Agar dapat transparan Tidak begitu nyata Ini dengan menekan Tombol shift Dan keplauk Pada keyboard kita Kemudian kita mulai Mengklik Tombol-tombol Angka yang ada di Keyboard kita Mulai dari Satu Dua Tiga Empat Itu untuk Melihat kecerahan gambar Oke setelah itu Kita masukkan Foto kita Dengan cara menarik Ke dalam Kartu Yang akan kita buat Kita tarik Maka foto kita akan muncul Sekarang klik Control-t CTRT Kita klik Gambar kita Sesuai Hingga sesuai Dengan ukuran Yang kita inginkan Atur posisi Langkah selanjutnya adalah Menuliskan Label Ya Kartu ini Mau berbentuk Seperti apa Kita klik Huruf T Yang ada di Samping kiri Apa nih Papanbor kita Oke Kita akan tuliskan Seperti ini Panitia Jambore cabang Merangin Tahun 2020 Sekarang klik T Nah disini kita akan tuliskan Panitia Terus enter Jambore cabang Merangin Enter Tahun 2020 Tahun 2020 Sekarang klik Icon panah yang ada di Samping kiri Untuk mengatur posisi Oke Sekarang atur posisi Gambar dan Apa dengan mengklik Semua yang ada di Layar yang ada di Sebelah kanan bawah Selanjutnya adalah Kita tulis nama kita Dan nomor Kartu Yang akan kita Masukkan disitu Kita sesuaikan saja Asmuri SPD Nomor Tanda anggota Ini sebagai contoh 0 1 2 3 4 5 Dan 6 Sekarang kita ambil lagi Icon panah Kita geser Sesuai dengan tempatnya Sekarang kita atur Besar gambar Foto Kita sesuaikan dengan Kartu ini Kita besarkan sedikit Ya Sekarang Nama juga Kita besarkan juga Supaya lebih Tampak Bagus ya Kita klik Kemudian Ambil Angka Yang terbaik Adalah Sekarang angkanya T Sama dengan 12 PT Bolt Kita ambil 14 Oke 14 Oke Sekarang kartu kita Sudah jadi Mudah-mudahan Tutorial yang singkat ini Dapat memberikan Manfaat Bagi Teman-teman semua Dan Teman-teman bisa Membuat Dengan cara Mendesain Atau dengan cara Kreatif sendiri Membuat Menjadi lebih baik Lagi Ini sekedar Contoh Mudah-mudahan Ini sebagai dasar Untuk Teman-teman Untuk berkreasi Sekarang kita Sampai kepada Saatnya menyimpan Disini Saya akan menyimpan Kartu nama ini Dalam format JPEG Ya JPEG Atau boleh juga Dengan format PNG Kita ambil JPEG Boleh Jaga PNG Silahkan Mana senang Saya akan simpan Disini Klik Save Kita simpan Lalu klik Oke Sekarang Dokumen Kartu kita Telah Tersimpan Oke teman-teman Demikianlah Tutorial singkat Kita tentang Cara membuat Adikar Mudah-mudahan Teman-teman Bisa memahaminya Dan saya Cuma dapat Memberikan Keterangan Atau penjelasan Seperti itu Dan saya juga Mengucapkan Kepada teman-teman Semua Mungkin ada Di antara Teman-teman Yang lebih Paham Tentang Aplikasi Ada Photoshop Disini Saya bukan Menggurui Tapi saling Berbagi Mudah-mudahan Bagi yang baru Pemula Mereka Tentunya Akan mendapat Banyak manfaat Dari channel ini Dan sekali lagi Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan tanda lonceng Notifikasinya Mudah-mudahan Kami dapat Membangun channel ini Dengan lebih baik lagi Dan dapat Membuat tutorial-tutorial Yang lebih bermanfaat Tentunya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih